Intro Shalom anak-anak, mari menginjil Nah, gimana kalian semua? Sehat-sehat selalu? Amin Ya, kita harus jaga kesehatan ya Bobonya jangan malam-malam Makan makanan yang bergizi Dan juga jangan lupa adalah kita selalu berdoa Agar Tuhan selalu berkati kita Dan jaga kita lewat sabib-sabibnya Dan juga ibu guru berharap kalian selalu tetap di rumah Nah, habis ini kita mau puji-pujian Tapi sebelum kita berpuji-pujian Kita harus berdoa Yuk, kita mau berdoa sebelum itu Gimana sikapnya kalau mau berdoa? God is listening God is listening Ketika kita berdoa Ketika kita berdoa Masing-masing Alah Bapak, hari ini kami mau beribadah Bapak Kiranya sertai kami Bapak Tutup bungkus kami Bapak Dan juga jauhkan kami dari setiap virus-virus dan pencobaan Hal-hal yang buruk Bapak Bapak, kami percayakan Bapak Seluruh ibadah ini hanya di dalam nama-Mu Bapak Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Sama mengucap syukur Hallelujah Amin Yuk kita mau nyanyi lagu Puji-pujian Kalian tahu lagunya apa? Yang pertama adalah Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak Ya kalian anak-anak Abraham? Ya ibu guru juga Nah lagu yang kedua adalah I love you Jesus Deep down in my heart I love you Jesus Deep down in my heart Nah kalian ayo kita bangkit berdiri dan nyanyi bersama Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak Aku anaknya dan ibu juga Mari puji Tuhan Tangan kanan-kanan kiri kaki kanan kaki kiri putar-putar Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak Aku anaknya dan ibu juga Mari puji Tuhan Tangan kanan-kanan kiri kaki kanan kaki kiri putar-putar Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak Aku anaknya dan ibu juga Tangan kanan-kanan kiri kaki kanan kaki kiri putar-putar Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak Aku anaknya dan ibu juga Mari puji Tuhan Tangan kanan-kanan kiri kaki kanan kaki kiri putar-putar Lalu duduk Aku anaknya dan ibu juga Aku anaknya dan ibu juga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! I love to look my Bible, I love to look inside I love to turn its pages to see what I can find I love to look my Bible, I love to look inside That's God's words in the Bible and that is what I find Pembacaannya ada di 2 Raja Raja 20 ayat kelima Dan katakanlah kepada Hiskia, Raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapak leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu Sesungguhnya aku akan menyembuhkan kau pada hari yang ketiga Engkau akan pergi ke rumah Tuhan Amin Anak, yuk kita mau berdoa sebelum kita dengar kotbah dari Ibu Guru Fitrin Alah Bapak, terima kasih Bapak kami dapat bernyanyi pujian Bapak Kiranya puji-pujian kami dapat senangkan hatimu saja Alah Bapak, sebentar lagi kami mau dengar kotbah Bapak dari Ibu Guru Fitrin Kiranya Bapak, setiap kata-kata yang disampaikan oleh Ibu Guru Fitrin Semua hanya daripadamu saja Alah Bapak, kiranya buka setiap hati anak-anak Agar anak-anak bisa menerima setiap firmanmu Bapak Dan terukir di dalam hati mereka masing-masing Terima kasih Bapak, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Halunya, amin Yuk kita dengarkan kotbah ya Duduk yang manis Sehingga Alah Bapak terima setiap ibadah kita Amin Shalom anak-anak Pasti sudah siap ya dengar firman hari ini Hari ini kita mau mendengar firman tentang Hiskia berdoa untuk penyakitnya Hiskia adalah raja dari Israel Utara Saat itu dia sedang sakit dan hampir mati Kalian bisa lihat ya di gambar ekspresi muka Raja Hiskia Muram dan sedih ya Ketika itu datang Nabi Yesaya bin Amos Lalu berkata kepada Hiskia Beginilah firman Tuhan Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluarga mu Sebab engkau akan mati Tidak akan sembuh lagi Mendengar perkataan ini Hiskia senang atau tambah sedih anak-anak? Iya, Hiskia tambah sedih Lalu apa yang ia lakukan? Hiskia memalingkan mukanya ke arah dinding Dan ia berdoa kepada Tuhan Ia memohon kepada Tuhan Dan menangis dengan sangat dihadapan Tuhan Lalu firman Tuhan datang kepada Nabi Yesaya Agar kembali kepada Raja Hiskia Dan mengatakan bahwa Allah telah mendengar doa Hiskia Dan melihat air matanya Allah akan menyembuhkannya Dan akan memperpanjang hidup Hiskia 15 tahun lagi Anak-anak, melalui firman hari ini Kita belajar bahwa saat kita sedang sakit Kita jangan lupa berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu Karena Tuhan dapat memberikan kesembuhan Dengan bilur-bilurnya kepada kita Amin Nah, mari kita berdoa anak-anak Bapak, terima kasih untuk firmanmu hari ini Yang mengingatkan kami kembali Bahwa engkau sanggup melakukan apapun Karena engkau adalah Allah yang hidup Apabila hari ini ada dari kami Atau keluarga kami yang sedang sakit Tolong Bapak, dengan bilur-bilurmu Engkau memberi kesembuhan untuk kami Bapak, sebentar kami akan memberikan persembahan Tolong kiranya Bapak, engkau kuduskan persembahan kami Dan tolong engkau terima persembahan kami Seperti engkau menerima persembahan Habel Bapak, berkati Papa Mama kami yang telah menyediakan Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Sampai jumpa anak-anak Sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati Amin Nah kita mau doa penutup Kalau mau doa penutup gimana Kita harus lipat tangannya dan tutup matanya Oh berapa kali ya anak-anak semua berdoa Pagi hari Lalu saat makan siang Makan pagi Makan malam Juga sebelum bobo Hah? Kalian banyak sekali berdoanya Bagus Karena doa itu adalah nafas Kalau kalian gak bisa bernafas Susah kan? Nah kalian harus sering-sering berdoa ya Yuk kita mau berdoa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di sorga Berikanlah kami makanan yang sejukupnya pada hari ini Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Nah kita ketemu lagi ya Nanti minggu depan Alah Bapak memberkati Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya